Intro Halo Sobat Kita, apa kabar semua Sobat? Semoga Sobat sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap waspada akan penyebaran virus COVID-19. Nah Sobat, di belakang saya ini sudah ada beberapa polisi dan petugas yang nantinya akan mengamankan aksi demo penolakan warga desa Menawan yang saat ini gemisiklas penyawareh milik Pemda Kudus itu akan dijadikan sebagai tempat karantina rencananya. Nah, warga itu menolak. Nah, seperti apa aksinya? Mari nanti kita tanya-tanya ke warga alasan penolakannya, seperti apa. Jadi terus jalan kemana-mana. Kita bisa menawan setempat sendiri. Itu sekali lagi, kita mendukung program pemerintah dalam upaya pemutusan COVID-19. Tempat di desa Menawan digunakan sendiri untuk karantina warga desa Menawan sendiri. Karena jumlah ODP atau pemudi kita yang masuk ke desa Menawan, yang asli dari desa Menawan itu sendiri sudah melebihi kapasitas. Sementara belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Orang dari luar daerah, kita menolak keras. Dengan alasan yang pertama, tentang kegelisahan masyarakat, tentang adanya virus COVID-19. Masyarakat saat ini sudah gelisah, apalagi nanti akan ditambahi masalah yaitu karantina dari luar daerah. Yang kedua, begitu banyaknya ODP atau pemudik asal desa Menawan yang sudah datang. Belum ada tindak lanjut dari pihak instansi. Kita hanya disuruh untuk menyalahkan data, tetapi mereka hanya isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Nah sahabat, ini warga desa Menawan sedang menolak jika pemudik di karantina di tempat wilayah Menawan ini. Bukan artinya kita menolak, apalagi kita tetap semangat, tetap bersatu. Berkapasitas sunyawari untuk menampungnya, apakah kita tetap siap untuk menolak itu? Terima kasih, sampai titik darah penghabisan kita tetap akan melakukan itu, catat itu. Kawan-kawan, kemarin ketika pendataan warga dari luar kota, 120 warga yang terdata sampai hari ini tidak dilakukan apapun dari pihak pemerintah. Kawan-kawan, semua dapat melihat bagaimana pengamanan nanti bisa dilakukan ketika warga yang membludak datang ke sini, stres. Sangat mudah untuk lari dari sini, dan itu akan mendapat kekhawatiran dari warga di sini. Kawan-kawan semua, kita lawan terik matahari, kita lawan terik matahari pada siang ini. Kawan-kawan semuanya, saya minta keren dan hatinya untuk bisa menuju ke depan mobil semua, kita lakukan istigosa. Tolong masker untuk dipakai semua, jaga jarak 1 meter, semuanya mohon ke depan mobil, mas. Monggo, depan mobil aja mas. Warga desa menawan yang kami cintai, sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa musibah virus corona yang terjadi di dunia ini, Semoga musibah yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, terkhusus lagi di desa menawan, terhindar dari musibah tersebut. Al-Mustafa, wal-Murtabah, wabnahumah, wafatimah. Al-Mustafa, wal-Murtabah, wabnahumah, wafatimah. Al-Mustafa, wal-Mustafa, wabnahumah, wabnahumah. Seperti itu, kita menghancurkan virus corona dari muka bumi ini. Kita lakukan. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Oke, terima kasih untuk kawan-kawanku semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup menawan! Hidup menawan! Hidup menawan! Alasan penolakannya itu apa, Mas? Oh iya, alasan penolakan yang pertama. Dengan adanya virus corona ini, masyarakat menawan itu sangat gelisah. Gelisah akan adanya virus COVID-19. Apalagi ada kabar dari pemerintah yang akan menggunakan Dikad Sonyaware ini sebagai tempat karantina pemudik yang dari luar wilayah menawan. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah ODP kita, pemudik kita yang terdata kemarin itu sekitar 120 warga yang dari Jakarta dan luar Jakarta. Nah, sementara data itu, pemudik itu mereka melakukan isolasi di rumah masing-masing secara mandiri. Nah, alangkah bijaknya jika pemerintah itu memang nanti membungsikan fasilitas desa menawan itu diberuntukkan untuk warga desa menawan sendiri yang memang masuk ke ODP. Jadi itu, Mas, alasan-alasan yang bisa kami sampaikan dari warga masyarakat desa menawan. Ini kan sedang ada rapat koordinasi, Mas. Nah, apapun hasilnya, warga menawan akan tetap menolak atau bagaimana, Mas? Oke, kami sudah berkomitmen satu suara, satu dekat, apapun nanti hasil rapat itu, kita akan menolak. Bukannya kita menentang kebijakan pemerintah, bukan. Tapi kita juga punya rasa solidaritas kepada teman-teman kita yang dari desa menawan sendiri. Dari desa menawan sendiri saja, kita belum tertangani artinya seperti itu. Apalagi nanti ditambah dari luar desa yang rencananya akan dikarantina di desa menawan. Apakah itu nanti tidak menambah keresahan masyarakat? Itu, Mas. Dan intinya, satu, hal dari kita warga menawan, Pemdes, BPD, PKK, LKMD, Karang Taruna, dan seluruh orman masyarakat, kita menolak dengan adanya karantina dari desa lain yang akan dilakukan oleh Pemkap di Sonyaware. Oke, tetapi dalam satu arti kita tetap mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemutusan virus COVID-19. Warga menawan sendiri ODP-nya sudah banyak sekali, alangkah baiknya jika itu yang dimaksimalkan untuk dikarantina sendiri di wilayah desa menawan. Nah, sahabat kita, itu tadi hasil liputan tentang aksi penolakan warga desa menawan terkait tempat di gedung diklat Sonyaware ini yang berletak di desa menawan akan dijadikan penampungan warga yang pulang mudik untuk dikarantina di sini. Nah, warga setempat menolak karena warga menawan sendiri ada sekitar 120 yang saat ini menjadi ODP ya, karena pulang dari Merantau. Nah, seperti itu, semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa.